10 Tanda-Tanda Kiamat Besar 10 Tanda-Tanda Kiamat Besar 10 Tanda-Tanda Kiamat Besar Jadi pada saat terjadi di Timur Itu Tanda-Tanda Kiamat Besar 1 Terjadi di Barat Tanda-Tanda Kiamat Besar 2 Terjadi di Yazira Arab Tanda-Tanda Kiamat Besar 3 Kemudian Di dalam hadis ini disebutkan Secara beracak Nanti sebentar setelah saya terjemahkan hadis ini Saya akan sebutkan urutannya Lalu kata Nabi SAW Kabut yang menutupi bumi ini Kemudian ada Dajjal Jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat Dajjal yang kelima Kemudian yang keenam Binatang Melata Nanti akan saya jelaskan juga Apa yang dimaksud dengan binatang Melata Yang ketujuh Keluarnya Ya'juj Ma'juj Ini juga akan kita jelaskan nanti Kemudian yang kedelapan Matahari terbit dari tempat terbenamnya Yang kesembilan Keluarnya api Dari perut kota Aden Yang menghalau manusia Sulit manusia Tidak bisa melalui Jazira Arab Kemudian yang kesepuluh Turunnya Isa Putra Maryam Turunnya Isa Putra Maryam Tentu saya katakan tadi hadis ini Disebutkan dan disepakat oleh para ulama Sifatnya teracak Karena cukup banyak dalil-dalil yang lain Yang mengurut kejadian ini Urutan yang pertama dari sepuluh ini adalah Keluarnya Dajjal Ini urutan pertama Dajjal Jemaah sekalian adalah Diambil dari kata-kata Dajjal Yang berarti kekacauan Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang suhi adalah Mata kanannya yang paling pertama rusak Seperti anggur kering Kata Nabi SAW dalam hadis suhi Ketahuilah Dajjal buta mata kanannya Dan Tuhan kalian tidak buta Karena dia akan mengaku sebagai Tuhan Kemudian Dia Orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman Serta memiliki dahi yang lebar Setiap orang beriman Bisa membaca di dahinya tertulis tiga huruf Ka-fa-ro Semua orang yang ngerti tulisan Arab Tidak ngerti tulisan Arab Akan bisa tahu dan baca itu Ka-fa-ro Kufur Rambutnya keriting Dan orangnya tinggi besar Kata Nabi SAW Kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi Maka menghindarlah Walaupun kalian harus lari ke gunung Dia akan keluar membuat kerusakan Selama 40 hari Kata Nabi SAW 40 hari itu sehari seperti setahun Sehari lagi yang kedua seperti sebulan Hari yang ketiga seperti sepekan Dan sisa harinya seperti hari kalian Dia akan keliling muka bumi semuanya Dan kata Nabi SAW Seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal Tidak tertinggal satu lorong Gang Jangankan kota atau desa Kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya Kecuali Madinah dan Mekah Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal Kata Nabi SAW Dalam hadis sahih Karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah Malaikat menghenuskan pedangnya Dan menghalau Dajjal Sehingga Dajjal tidak bisa masuk Pada saat dia tiba di Falestin Waktu yang bersamaan Di kota Madinah Berkecamuk Kaum muslimin Sepakat semua keluar Untuk mengejar Dajjal Dan membunuhnya Keluarnya dari kota Madinah Satu orang Yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW Muhammad bin Abdillah Dan dia dari turunan Nabi SAW juga Dan orang ini Punya julukan Mahdi Dikenal dengan Imam Mahdi Inilah tanda-tanda Kiamat yang kedua Pada saat dia tiba di Mekah Dibaiatlah oleh banyak Komuslimin Tidak disebutkan jumlah pasukannya Maka terbentuklah pasukan jihad Yang mengejar Dajjal Menuju ke Falestin Lalu keluar tanda-tanda Kiamat tiga Langsung Berhentetan semua Tanda-tanda kiamat besar Yang ketiga adalah Pada saat pasukan Imam Mahdi Dengan pasukan jihad itu Tiba Di Darul Baydhan Hadis menyebutkan Di menara itulah Di masjid itulah Imam Mahdi Mampir sholat asar Bersama pasukannya Dikatakan Isa AS Makan turun Sambil memegang Dua Kedua sayapnya Malaikat Dan dari rambutnya Yang basah Meneteskan air Maka dia pun turun Lalu kemudian dia masuk Dan orang-orang pada saat itu Mengenalnya Kalau dia adalah Isa Dan mereka sudah tahu Ini masanya Keluarnya Dajjal Ini Mahdi sudah ada Mereka tahu akan turun Isa Sudah ada informasi Seperti saya sampaikan Ke Bapak Ibu sekarang Itu muntri muslimin Di zaman itu Sudah tahu semua Sholatlah mereka Kemudian mereka Menuju ke Palestine Ringkas cerita adalah Nabi Isa AS Akhirnya tiba dengan Pasukan Mujahidin Di depan pintu gerbang Babulut Dajjal mengatakan Bukakan pintu gerbang Mereka tidak akan Mampu melawan kita Karena pasukannya Mereka banyak memang Maka Dajjal Dengan sombongnya Menunggu di depan pintu gerbang Pada saat dibuka Dajjal kaget Melihat ada Isa AS Dan pada saat itu Kata Nabi SAW Dajjal faham Kalau sudah tiba Ajalnya Begitu melihat Isa AS Dia lari Dan badannya sambil Meleleh Di depan para pengikutnya Pada saat Dajjal mati Pengikutnya pada ketakutan semua Mereka anggap Dajjal Tuhan Mereka anggap Dajjal Orang yang perkasalah Orang yang kebalalah Beragam macam kelebihan Mereka kaget Pada saat mati Maka bertebaranlah mereka Dan akhirnya mereka Semuji di bawah pohon Dan di atas batu Kemudian batu dan pohon Akan memberikan penjelasan Hai muslimin Yahudi Bunuhlah Maka dibunuhlah Pada saat itu mereka Lalu Nabi Isa AS Memimpin Di muka bumi Dan kata Nabi SAW Pada saat itu Islam Agama Islam Yang dibawa oleh Nabi SAW Akan masuk ke semua rumah Semua rumah di muka bumi Gak tersisa Satu dunia ini Semuanya Islam Hadis suhi Maka Nabi Isa AS Memimpin Pada saat itu Disebutkan dalam hadith Empat puluh tahun Dengan ketenangan Menerapkan hukum Islam Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjadi muslim Setelah itu keluar Tanda-tanda hari kiamat besar Yang keempat Yaitu keluarnya Ya Juj Dan Ma Juj Nabi SAW Sebutkan ciri-ciri mereka Mata mereka Sobekannya Kecil Sehingga mata mereka Kelihatan seperti sipit Tapi bola matanya besar Mereka memiliki rambut Yang Keriting Dan mereka memiliki poster Yang umumnya Seperti poster manusia Ada hadith yang berbunyi Mereka akan mendatangi Sebuah sungai Kalau tidak salah Namanya sungai Tibria Airnya banyak Mengalir Kata Nabi SAW Mereka semua minum Air sungai itu Dan yang terakhir Dari mereka datang Sudah tidak dapat air Artinya air sungainya Habis diminum Bayangin berapa banyak Jumlahnya Pada saat itu Nabi SAW Mengatakan Allah berfirman Kepada Isa Berkata Wahi Isa Aku akan mengeluarkan Hamba-hambaku Yang tidak ada Seorang pun Dari kalian bisa Mengalahkannya Termasuk Isa AS Tidak bisa ngalahkan Maka selamatkanlah dirimu Bersama dengan Pengikut-pengikutmu Ke Gunung Tur Namanya Jadi memang Yujma-Yujma ini Ciri khasnya Kata Nabi SAW Mereka memakan Apa saja Jadi bukan Seperti manusia Normalnya Mereka membunuh Semua yang bukan Seperti mereka Sampai-sampai Kata Nabi SAW Tidak ada yang bisa Mengalahkan mereka Dan jumlah mereka Sangat banyak Salah seorang Di antara mereka Tahu dia akan mati Kalau sudah punya Seribu anak Kata Nabi SAW Dalam hadis Bukhari Kecelakaanlah Bagi orang-orang Yang ada di Jazira Arab Kemungkinan besar Makna ini adalah Tempat mereka Dekat dengan Jazira Arab Kata Nabi SAW Kecelakaan Bagi orang-orang Yang di Jazira Arab Karena Telah terbuka Dari lubangnya Ya'juj ma'juj Sebesar ini Sudah kasih isyarat Dengan jari ibu jari Sama jari tengahnya Artinya mereka Sudah bisa melihat Keluar Pada saat mereka Keluar Maka mereka akan Mulai membuat Kerusakan Kata Nabi SAW Di dalam hadis Suhih Riwat Imam Bukhari Bahwasannya Ya'juj ma'juj Akan membunuh Siapapun yang mereka Temui Bahkan Pada saat mereka Sudah merasa Menguasai bumi Mereka melepaskan Anak-anak Panah mereka Ke langit Lalu Allah Menurunkan Anak-anak Panah mereka Sebagai fitnah Dipenuhi dengan Darah Maka mereka Berkata Kami telah membunuh Semua yang ada di bumi Dan semua yang ada di langit Kata Nabi SAW Allah lalu Mengizinkan Isa Untuk berdoa Kepada Allah Agar memusnahkan mereka Maka Isa A.S. pun Akhirnya Berdoa Meminta kepada Allah SWT Agar mereka Semua dimusnahkan Maka pada saat itu pun Allah SWT Memurunkan Kepada mereka Hama Sebagian hadis Menyebutkan Serangga kecil Seperti cacing Banyak sekali Yang menimpa Tubuh-tubuh mereka Setiap orang Satu Dan itu Membuat mereka mati Kemudian setelah itu Isa A.S. memimpin lagi Di muka bumi Sampai beliau meninggal Setelah Isa A.S. meninggal Kembali lagi Sebagian besar manusia Berbuat kekufuran Maka Allah SWT Keluarkan tanda-tanda Kiamat besar yang ke Lima Yang kelima ini adalah Keluarnya hewan Atau binatang melata Binatang melata ini Disebutkan dalam hadis Yang suhiri Wad Bukhari Bahwasannya Allah SWT A.S. akan keluarkan Tapi tidak disebutkan Dari bumi mana dia keluar Dia akan keluar Hewan melata Yang bisa berbicara Seperti manusia Dan badannya dipenuhi Dengan bulu Allahu'alam bagaimana Kemudian dia datangi Orang-orang yang kufur tersebut Dan menasihatin Dan mengingatkan mereka Yang tidak mau beriman Dalam hadis dikatakan Dicap oleh hewan tersebut Allahu'alam dicap Seperti apa Sehingga ketahuan Mana yang kafir Mana yang beriman Terus dia keliling Di muka bumi Tapi tidak disebutkan Berapa lama Lalu kemudian Allah lenyapkan Si Dabbah ini Kemudian datang Tanda-tanda kiamat Yang ke-6 Tanda-tanda kiamat Yang ke-6 6, 7, 8 Itu berhentetan semua Lonsor besar Di timur Di barat Dan di jazirah Arab Ini tanda-tanda kiamat Terjadi serentak Sudah 8 Kemudian terjadi Yang ke-9 Keluarnya api dari negeri Atau dari kota Aden Kota Aden ini di Yaman ya Tentu hadis Menjelaskan tentang Masalah api yang keluar ini Artinya Api bukan main-main Ini bukan kebakaran Sebuah masjid Atau sebuah bangunan Sepuluh tingkat Api ini Bisa menghalau manusia Untuk jalan Karena panasnya Sebagian Riwayat menjelaskan Api tersebut Akan berdiri Seperti gunung yang besar Dan dari seluruh Pelosok dunia Bisa kelihatan Kita bisa bayangkan Bagaimana itu Yang akhirnya Akan menggiring Atau menghalangi Orang-orang Untuk jalan Susah Sebagian ulama hadis Mengatakan Mereka gak bisa jalan Tidak bisa ada penerbangan Tidak bisa ada orang jalan Karena Panasnya bumi ini Dari api tersebut Dan itu memang Kemungkinan besar Akan keluar Satu waktu Allah Wa'alam Kapan Dan yang terakhir Tanda-tanda kiamat Sebelum ditup Sangka kalah Adalah terbitnya matahari Dari tempat terbenamnya Dan ini sudah terakhir Sekali Makanya kata Nabi SAW Taubat akan diterima Sebelum matahari Terbit dari tempat Terbenamnya Artinya Selama yang lain Itu masih ada Masih bisa taubat Kalau sudah itu Sudah sulit Ini tanda-tanda kiamat Sebagian ulama Memasukkan tanda-tanda Hari kiamat kecil Ada yang masukkan Tanda-tanda kiamat besar Ada dua hal Yang pertama itu Adalah keluarnya Dhusu wakatein Ada orang dari negeri Habasya Dikenal dengan Dhusu waka Dhusu waka ini Sak artinya Betis Diberikan julukan Dhusu waka Karena betisnya Sangat kecil Orang ini Bapak ibu sekalian Kata Nabi SAW Akan menghancurkan Ka'bah Dan kata para ulama Pada saat itu Memang manusia Sudah sunyi Gak ada lagi Yang datangin Ka'bah Orang-orang Sudah lalai Keluarlah orang ini Makanya Sebagian ulama Masukkan dia Tanda-tanda kiamat Sebelum terbitnya Matahari Dari tempat terbenam Ditambahkan Ini yang ke sebelas Atau ini yang ke sepuluh Terbitnya nanti Kiamat yang ke sebelas Kata Nabi SAW Dia akan mencabut Batu-batu Ka'bah Satu persatu Sampai rata Dengan tanah Dan saya Sedang dilihatkan Oleh Allah sekarang Bagaimana pada saat Dia mencabut Batu itu Hadis sahih Riwayat Bukhari Muslim Yang terakhir Yang kedua Yang berhubungan juga Dengan tanda-tanda Kiamat Ada yang memasukkan Kiamat kecil Tapi ini lebih Dekat dengan Kiamat besar Orang yang terakhir Meninggal Itu adalah orang Dari asli Suku Madinah Yang sedang Mengembala kambing Kata Nabi SAW Orang yang terakhir Meninggal dari kalian Kalangan manusia Semua orang sudah mati Tinggal dia sendiri Tapi dia gak tahu Dia lagi mengembala kambing Kemudian dia masuk Dengan gembalanya Ke kota Madinah Ditemukan Semuanya tidak ada kehidupan Gak ada orang Gak ada binatang Gak ada apa-apa Tinggal dia sendiri Pada saat dia meletakkan Telapak kakinya Di kota Madinah Maka pada saat itu Dia meninggal Dan inilah manusia Terakhir meninggal Sebelum ditiup Sang kakala terakhir Allahu Alam